Bocah SD asal Tasik Malaya ini menjadi viral usai rela jualan tahu bulat sambil jalan kaki berkilo-kilo. Arya Neizar Syaputra rela berhenti sekolah demi membiayai keluarganya. Bocah berusia 12 tahun itu menjadi tulang punggung keluarga lantaran sang ayah pergi meninggalkan keluarganya. Ibu Arya juga mengidap gagal ginjal sehingga harus cuci darah dua kali seminggu. Sementara adik perempuannya masih duduk di bangku kelas 3 SD. Semenjak sang ibu Susan rutin cuci darah, Arya mulai berjualan tahu bulat keliling. Perharinya, Arya bisa mendapatkan penghasilan sekitar 100 ribu rupiah. Ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Serta ubat-ubatan untuk sang ibu yang tak ditanggung BPJS. Kini Arya telah mendapat bantuan dari PLH, Gubernur Jawa Barat, U. Rushanul Ulum. Ia menyambangi rumah Arya yang berlokasi di Kampung Mekarsari, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. U. Rushanul pun berjanji bakal menyekolahkan Arya kembali sebagai bentuk responsif pemerintah.